kita ambilkan tester kita tes kampernya di dioda kali 1 ternyata kebalik mundur anginnya oke kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya nyerpis kipas angin ya kipas angin ini belum saya coba ya coba saya hidupkan dulu saya colokkan ke listrik dulu nah ini baling baling balingnya udah saya copot ya jadi saya coba dulu belum tahu rusaknya bagaimana nih datang dari orang kalau ini apa jalannya kipas dia mau tapi mungkin mati ya kita coba dulu nggak jalan ya mas kali nggak jalan dia ah diem padahal ini udah ditekan tetap nggak jalan oke kita akan membongkarnya dulu nah disini kita buka dulu ya buka pot yang paling bawah dulu biar gampang kerjanya contoh pertama yang pertama saya akan mengecek tegangan yang ada di kabelnya ini udah terbongkar ya ini udah terbongkar ya kita ambilkan tester kita tes kabelnya di dioda kali satu kita cek dulu kabel ini nyambung apa tidak kabelnya nyambung yang satu nah lagi satu sama jadi kabelnya nggak apa-apa kita tes saklernya juga jalan kabel ini kita tes ke nomor tiga dulu ya nyambung ya jadi ke saklar nah ada masalah berarti permasalahnya ada di ini ini di sepul kita akan bongkar di sepul oke kita akan bongkar sepul ini dulu ya jadi kita buka dulu bautnya terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati ini sudah terbongkar ya dan kipas ini lancar-lancar saja jadi permasalahannya apa di sini dia akan memutarkan ya di sini di dalam kipas ini terdapat sebuah alat yaitu pius namanya jadi kita tidak usah membongkar kipas ini karena permasalah mungkin kipas ini dipakainya terlalu panas sehingga bikin pius itu di dalamnya itu jadi mati jadi caranya nanti saya akan memberikan cara bagaimana menghidupkan 10 kipas ini cara memperbaikinya ada dengan dua cara ya yang cara yang yang agak rumit yang saya mau kasih tahu kan nah ini kita bongkar dulu sepulnya ini kita bongkar itu rumit ya dibongkar di dalamnya lilitan lilitan ini gulungannya ini terdapat sebuah komponen pius seperti tahanan kecil seperti resistor itu kita ganti anda ganti di dalamnya itu dibelikan di toko diganti dengan baru udah pasti itu yang yang mati ayam cara kedua yang yang paling simpel yang paling gampang kita cari jalur kabel di dalam kabel ini ada empat kabel ya yang kita urut nanti adalah yang warna biru nah kita naik sini cari yang warna biru di sini caranya pakai cutter bicara yang gampang yang penting ini kipas ini masih main biar anda apa ya yang penting masih bisa mutarlah gitu kalau udah nggak bisa mutar kita harus bongkar semua yang ini karena kipasnya masih mutar masih halus mungkin karena pemakaiannya terlalu lama kipas ini terus panas karena dipakai 24 jam kan namanya gini kan dah kuatkan jadi komponen yus itu komponen pengukur panas jadi kalau dia terlalu panas dia langsung mati jadi kipas pun kita pakai kan jangan sampai masih memakainya kipasnya terlalu lama kita pakai sepuluhnya dan kadang orang-orang kan memakainya akan sampai 24 jam ditinggal pergi kipasnya tetap itu hanya dia tetap itu padahal kipas ini masih baru ya masih baru sekali masih bersih dia tembunya pun masih belum begitu banyak jadi kita sekarang memakai cara yang gampang pakai cutter aja kita lepas dengan hati-hati ya sampai kelihatan isi dalamnya kabel itu atau pakai gunting bagi apa bisa nah ini kan sudah kelihatan kan ya ya ini sudah kelihatan kabel yang warna biru yang warna biru ya yang warna biru yang warna biru kabel warna biru ini kita potong di sini kita potong pakai gunting ini kita potong tapi yang biru aja nah situ yang biru kita potong kita potong kita sediakan solder Wah solder saya belum terpasang tunggu dulu saya manasin solder dulu nah oke ya ini kabelnya yang biru nah solder saya juga sudah panas nah terus apa yang dilakukan disini ada kabel biru disini ada kabel dari kapasitor hitam ini kapasitor ini kapasitor warna ada kabelnya ada yang putih ada yang hitam kalau kapasitor macam-macam ada hitam-hitam gitu nah soalnya dia bebas nah disini kita kupas salah satunya kapasitor ini kita kupas sedikit ya jangan banyak sedikit nah kita kupas sedikit biar bisa disolder dikasih timah nah yang kelas anda harus punya eh enggak perlu enggak perlu punya anu juga ya enggak perlu punya solder juga kalau yang punya solder ya enggak papa kita tinggal sambung di sini aja kabelnya ini disambung gitu tapi ini tidak boleh diputus kabel ini tidak boleh diputus cuman dikupas jadi ini nanti disambung gitu pokoknya yang penting tersambung intinya sama yang biru kita coba dulu kalau saya langsung solder saja yang penting anda mengerti nah demikian mau disolder punya solder yang apa-apa kalau mungkin yang di rumah enggak punya solder jadi disambung pakai kabel tapi yang rapi jangan sampai mengenak bodi ya lalu nanti anda plaster dengan bagus udah kan ya sekarang kita coba kita coba pas ini muter apa enggak kita coba dulu ya bener apa enggak ilmu saya gitu aja intinya sepulnya ini di dalam ini enggak kebakar muter gitu juga ah muter kan ah ah kelihatan ya kelihatan nah gitu cuman sekarang di sini nih kabel ini enggak asal lanu ya ini kan ada dua pilihan kabel nanti kalau dipasang di kabel yang putih kemana arah puterannya ini nah gitu soalnya kalau dipasang di yang putih mungkin dia arahnya ke kanan kalau dipasang di tempat yang hitam arahnya ke kiri jadi kalau anda salah masang anginnya itu nanti kebalik ke belakang ke belakang jadi kalau salah pasang di sini jadi anda tinggal bulat-balik yang kabel ini sini aja seandainya di kabel putih ini arah anginnya ke belakang nanti anda kupas yang ini sambung sama yang hitam jadi dia nanti anginnya ke depan gitu ini saya coba dulu ini enggak tahu nih arah anginnya kemana jadi saya coba dulu pakai baling-baling ya kalau bukanlah terus pada sebuahnya kecetan sekarang untuk percaya kabel ayam pada sebuahnya kekabel ayam pada kedai ke jugger dan berkaca kabel ayam pada akhirnya ternyata kebalik mundur anginnya jadi saya salah jadi kabelnya ini yang hitam saya ulang lagi anginnya mundur sambung ulang lagi sambung ulang ternyata kabel yang hitam nanti ingat ya ini kabel yang udah dikelupas ini ini kabel dikelupas ini nanti anda cluster biar nggak mau set nah kita sambung dulu yang kabel hitam ini ke yang biru biar anginnya maju bukan mundur nah saya akan coba apakah anginnya masih mundur Oh anginnya sudah maju itu ya itu tadi ya tipnya memperbaiki kipas angin yang alatnya atau modalnya cuman kabel atau penting yang gelas obeng juga harus ada jadi caranya itu ya seperti tadi itu ya cara yang gampang yang anggaplah yang baru beli kipas baru bulan udah mati tapi tidak semua kipas bisa caranya bisa itu hanya kipas-kipas yang agak mahal ya yang harganya itu kalau di luaran di toko itu 300 ke atas itu semua sistem kipasnya sama tapi kalau kipas yang murah-murah yang harganya 9125 sampai 150 itu kipas hanya bisa dipakai satu kali pakai kalau mati langsung dibuang itu enggak bisa diservis bisa tapi harus diganti sepuluhnya semua bulungannya semua itu diganti baru bisa jadi yang bisa itu kipas yang mereknya yang ya pokoknya harganya 300 ke atas lah kayak gitu kalau kipas ini kan kipas yang mahal kan mungkin kalau di luaran 300an lah kipas ini oke jadi itulah triknya dari saya cara yang mudah yang gampang cuman cutter bisa disambung kita usah solder juga kalau punya solder ya nggak apa-apa oke